Pemindu Permaisa Marinda, Kami 11 Mei 2023 siang, cepat membesar dan meluas. Peristiwa yang tidak terduga itu menyebabkan warga panik dan berupaya menyelamarkan diri bersama harta bendanya. Ketugas dan relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian harus bekerja cepat agar keobaran tidak makin luas. Ketugas dan relawan ini dimudahkan oleh ketersediaan air karena lokasi kejadian dekat dengan parit yang cukup lebar. Warga menyatakan awalnya melihat rumah tetangganya mati listrik dan tak lama setelahnya muncul keobaran api. Terima kasih Pak, kebakaran ini ada kan kilometernya. Oh kilometernya. Ya ini, untuk sebutannya. Diketek, mau diketekan aku mati. Di situ, bilang kemana kanya bapaknya, Bi, api, bi, tolong, bi, tolong, bi. Aku kangen, saudara aja nih, bapak lo tolong, bapak lo api, api, keluar, keluar. Masuk gede api bu ya? Masuk meledak semua. Masuk meledak semua. Itu kebanyakan rumah kayu bu ya? Ya, rumah kayu semua. Masuk gede api juga. Petugas pemadam kebakaran menyatakan, lima rumah menjadi korban dalam musibah ini. Cepatnya api meluas karena bangunan di kawasan ini rata-rata terbuat dari kayu dan mudah terbakar. Ayo, go, 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 go. Kami, Puskom Damkar mendapat laporan di sekitar jam 10 lewat 5 menit, itu kebakaran di jalan gelatik. Di dalam rumah kayu semua rata-rata yang terbakar, 6 rumah tunggal, 2 rumah bangsalan, dan dengan 9 pintu. Informasi awalnya masih dalam penyelidikan, cuman tadi ada informasi dari masyarakat, itu dari kursus listrik. Kesulitan itu sendiri, Pak, tim Damkar? Ke Damkar, kesulitannya akses jalan di sini lumayan sempit ya. Kemudian banyaknya warga itu sudah pasti. Kemudian, tapi air cukup terjah karena di sini ada kayak anak sungai gitu. Kurang dari satu jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda.